hai 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 nyobain X100F buat video soalnya ini terkenalnya belum tahu ini kan enggak enggak kelihatan ya kalau ini bisa untuk video ternyata ternyata ini tuh di sini di drive terus dibawah segini newbie sudah tinggal dipencet lama apanya mbak Oh itu ya terus nanti ada lampu-lampu merah dia udah sedang rekamin nah ini baru kita kita baru membahas lensa ini tadi kita akan sedikit review X100F sama nah kebetulan aku ngasih tip dapetin flare yang kalau itu bagian orang itu enggak mau sekarang bisa berapa ini tiga belas patah bayang oh iya ya Allah Mbak jadinya lebih 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 oh iya kebetulan yang sangat panas ini Mari kita cepret-cepret dimana cara sebenarnya memang ada mitos sih eh bukan mitos sih tapi banyak-banyak orang bilang kalau mau dapetin di inflar itu lebih enak pakai lensa manual kira-kira kenapa tapi ini bulan aku enggak pakai lensa manual di sekarang saya pakai lensa tobit 32 58 nah tips pertamanya itu kepasutnya biar langsung menatap matahari langsung bulan ini kan ada tip lanar ya jadi emang optiknya sudah sudah bagus lah tapi kalau lensa kalian bisa pakai UV filter ya jadi lebih agak lebih aman maksudnya enggak enggak apa namanya langsung ibarat deh ibaratnya wajah anda langsung tep lapor matahari itu kan sakit itu juga akan dirasakan sama lensa kalau misalnya di atasnya pas tengah yang bolong ini jadi enggak masalah kalau misal panas-panasan mau dipres-pres itu enggak masalah enggak harus golden atau blue hour jadi panas-panasan ini juga kita coba settingannya dulu pertama pertama bukaan gede ya aku langsung pakai bukaan paling gede R1,8 sesuai sama ini settingan yang lain exposure dan isonya ngikutin sama kondisinya sekarang saya coba pakai bukaan nah ini kalau buka si modelnya itu membelakangi matahari ya jadi langsung kita kameranya menghadap ke ini matahari pasti ada kayak apa sih ngiling-ngiling kayak ilahi kita coba langsung lebih enak pakai pencender tadi yang pakai bukan gede sekarang pakai yang bukaannya kecil aku pakai aku aja lah ya cukup nanti ini sama ini yang ngikutin oke 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 kita lihat apa nah ini hasilnya yang kita coba membandingkan yang pakai bukaan gede sama bukaan kecil jadi ini tips keduanya adalah mengaturnya dari segi aperture nya atau diafragmanya bukaan gede R1,8 itu dapat apa namanya varian flare nya cahayanya juga lebih berwarna tapi enggak seberapa kelihatan ya ini pakai ISO 100 bukaannya F158 shutter speednya 1000 nah sebelah sini di sini kelihatan kelihatan kan ya terus yang pakai bukaan kecil tadi pakai F10 lebih bentuk kayak beneran dapat ilham dari dari yang kuasa dari yang maha kuasa ya ini lebih kelihatan dan lebih berbentuk dengan warna cahaya ya yang setak gitu sih enggak oh ada 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 warna kayak mandi ya Mbak di matahari sinar matahari kayak gitu jadi itu sih kalau nyoba flare yang estetik cuy deh banget ya Mbak ya enggak banget enggak 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 jadi lepas aja hutnya tapi kalau lepas misalnya kalian kalau secara kualitas optiknya itu pakai UV filter kalau ini kan gue bilang tadi ada ini ya lepas flare nya terus lebih mainin ke diafragmanya udah nggak usah tetap panas-panasan ya ingin ku sudah terima kasih hmm hmm ah 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 Terima kasih telah menonton!